Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di channel E Indonesia. Kali ini kami akan membahas tentang beberapa film jadul yang mengangkat tema luar angkasa. Film-film yang bertema luar angkasa masih menjadi salah satu tema yang sangat digandrungi oleh para pecinta film. Perjalanan di luar angkasa ini kerap membuat para penonton dibuat seakan merasakan perjalanan yang dialami oleh para aktor dalam film tersebut. Pembesan kali ini tidak akan menjelaskan mengenai film-film luar angkasa populer seperti Interstellar, Graffiti, ataupun Guardian of Galaxy. Berikut ini beberapa film jadul yang mengangkat tema luar angkasa. Simak videonya sampai akhir ya! Terima kasih telah menonton! 1. Planet of the Apest Film yang digerak oleh sutradara Franklin G. Schaffner ini merupakan film pertama dari franchise Planet of the Apest. Schaffner membuat film ini berdasarkan novel asal Perancis yang berjudul La Planet, The Singer, karya Pierre Boulle. Film Planet of the Apest ini menjadi gebrakan baru pada teknik make-up yang dilakukan oleh John Cambers dan memperoleh penghargaan di Academy Awards 1969, berkisah mengenai tiga astronot yang terbangun dari hibernasi setelah pesawat yang ditumpanginya terjebak ke sebuah danau di planet asing. Mereka pun bertemu dengan sekelompok kera yang berevolusi menjadi makhluk pintar yang dapat berbicara dan manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berbicara. 2. Solaris Solaris merupakan salah satu film fenomenal yang digarap oleh sutradara Rusia Andrei Tarkovsky karena background Tarkovsky adalah seorang fotografer. Ia mampu membangun sebuah sinematik indah yang bisa dibilang menjadi acuan dalam film-film masa kini. Hipnotis, tenang, dan depresi Tiga kata itu merupakan ciri khas Tarkovsky yang dituangkan dalam film yang dibuatnya. Solaris yang dibuat pada 1972 pun menjadi contoh bagaimana sebuah depresi yang dikemas indah. Solaris bercerita mengenai perjalanan seorang psikolog bernama Chris Kelvin ke sebuah stasiun luar angkasa lulus Rusia. Chris diminta untuk memeriksa sejumlah kosmonot yang mengalami gangguan psikologi dan halusinasi setelah mengorbit ke sebuah planet bernama Solaris. Hal unik pun terjadi pada Chris. Tiba-tiba saja ia bertemu dengan istrinya yang telah meninggal lama. 3. Alien Salah satu film horor yang berbalut science fiction disutradarai oleh Ridley Scott. Scott sangat berlian mengkombinasikan dua genre film disatukan menjadi sebuah film yang menjadi kiblat science fiction horror. Film alien mampu membuat penontonnya mengalami mimpi buruk setelah menonton film ini. Film ini bercerita mengenai para awak pesawat Antariksa Nostromo yang terbangun dalam perjalanan pulang ke bumi setelah mendeteksi adanya pesan transmisi dari bulan terdekat. Mereka pun mencoba mendaratkan pesawat mereka. Namun, malapetaka pun terjadi. 4. Apollo 13 Apollo 13 merupakan film yang diadaptasi dari kisah nyata The Perilous Voyage of Apollo 13 yang ditulis oleh Jim Lovell dan Jeffrey Kluger yang merupakan kru pesawat Apollo 13. Film ini disutradarai oleh Ron Howard yang menggambarkan kejadian dramatis yang dialami oleh para kru Apollo 13 saat misi kebulan yang dilakukan oleh NASA. Misi kebulan ini menjadi malapetaka akibat kerusakan internal besar yang dialami oleh pesawat Apollo 13 yang dapat mengancam nyawa ketiga astronot tersebut. Nah, jadi itulah tentang beberapa film jadul yang mengangkat tema luar angkasa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa!